Oke, melalui video ini teman-teman semua Aku akan demoin gimana caranya pesan orderan brand kamu Melalui websitenya Charcostor di shop.charcostor.com Nanti akan redirect di website namanya app.rimariseller.com Tapi menggunakan shop.charcostor.com ya Supaya teman-teman ketika dapat maintain Nanti kita akan redirect di website lain gitu ya Supaya teman-teman bisa terus aksesnya Karena setiap bulan website kita akan maintain Jadi make sure loginnya menggunakan link shop.charcostor.com Oke, teman-teman semua Jadi teman-teman mungkin sudah punya username dan passwordnya Teman-teman tinggal masukin aja username dan passwordnya Lalu klik login Nah, di dalam login ini ada banyak sekali produk ya Teman-teman bisa masuk ke menu produk ini ada banyak gitu ya Let's say aku akan pilih yang t-shirt custom gitu ya Untuk demo malam hari ini gitu ya Nah, teman-teman tinggal pilih nih untuk bahannya gitu ya Ada tenteron, ada combat dan lain sebagainya Ada banyak teman-teman Jadi tinggal pilih aja Aku akan demoin untuk bahan favorit aku Yaitu cotton tetheron gitu ya Yang ke-49 ribu teman-teman Lalu klik produknya gitu ya Lalu teman-teman bisa pilih size-nya Nah, size ini adalah size kaosnya ya teman-teman Jadi teman-teman pakai size size apa gitu ya Kita ada sediain 3 macam ukuran kaos Di bahan cotton tetheron 49 ribu ini Ada ML dan XL Let's say aku pakai L Lalu teman-teman juga bisa choose warnanya Ada 4 varian warna untuk di bulan ini gitu ya Ada cotton tetheron itu ada 4 warna Ada hitam, marun, nafi, dan merah gitu ya Nah, pertanyaannya mas kok cuma 4 warna Karena kalau misalnya setiap bahan itu punya kombinasinya warna masing-masing Dan setiap bulan itu lotnya itu beda-beda teman-teman Jadi kan kalau bahan itu sistem lot ya Jadi kita beli di vendor gitu ya Vendor bahan gitu ya Dan vendor bahan ini punya banyak lot Dan itu di share ke berbagai macam supplier Salah satunya kita gitu ya Nah, abis itu baru kita jahit Nah, biasanya vendor-vendor setiap bulan itu punya Apa ya, lotnya masing-masing ada warna Bahan ini warnanya berapa? Bahan ini warna banyak dan setiap bulan itu pasti beda That's why di bulan ini itu ada 4 warna gitu ya Ada hitam, marun, nafi, dan merah gitu ya Ini adalah bahan yang paling sering dan paling banyak gitu ya di lotnya Mungkin, let's see aku akan pilih warna hitam gitu ya Lalu teman-teman, kalau teman-teman desainnya gitu ya Ada desain belakang gitu ya Teman-teman bisa menggunakan pilih sablon belakang Di sini ada ukurannya, ada A7, A6, A5, A3, dan A4 Nanti ada visualnya seperti apa Ukuran-ukurannya Nah, kalau teman-teman tidak memerlukan sablon belakang Berarti pilihnya tanpa sablon belakang Lalu selanjutnya teman-teman, teman-teman pilih yang sablon depannya Nah, sablon depannya ini pasti wajib ya Harus ada sablon depannya Kalau nggak ada, itu nggak bisa teman-teman Jadi, teman-teman pilih ada 3 falian Yaitu dada kanan, itu seperti logo gitu ya teman-teman Atau dada kiri, itu ya logo juga Atau teman-teman misalnya ukurannya A4 atau A3 Teman-teman bisa masuknya di label tengah Nah, untuk lihat mockup-nya Teman-teman tinggal masuk ke bagian kiri ini Nah, ini tuh kelihatan Jadi, sablon depannya itu logo kiri itu ada di sini Logo kanan ada di sini Lalu ada desain tengah Nanti kita sesuaiin dengan desainnya teman-teman semua Nah, kalau sudah seperti ini Teman-teman tinggal upload filenya Nah, ini adalah form untuk upload file desain mentahnya Bukan mockup, tapi desain mentah yang siap catak Nah, kalau desain depannya Teman-teman tinggal Aku akan demoin Aku ambil dari Brandpedia Buat teman-teman yang punya katalog Brandpedia Itu enak banget Tinggal download aja Nah, let's see aku download yang ini Gitu ya, aku download dulu Ini ada banyak banget ratusan desain mentah Teman-teman tinggal pilih aja Nah, contoh ini Abis itu aku akan Upload di bagian desain ini Lalu aku akan pilih desain ini Yang tadi aku upload Nah, clear Kalau udah kayak gini Artinya sudah ter-upload teman-teman Dan teman-teman bisa masukin note juga Misalnya Kak, ukurannya A4 Tengah Ini untuk memastikan bahwa nanti Produksinya di ukuran A4 dan Tengah Gitu ya Untuk sablon 4 Nah, untuk sablon belakangnya ini Enggak wajib Kalau teman-teman di atas Pilihnya tanpa sablon belakang Jadi yang ininya enggak perlu di upload Tapi kalau teman-teman disini Pilihnya misalnya upload A7 Gitu ya Teman-teman juga akan Harus gitu ya Wajib upload sablon belakangnya Karena kalau enggak di upload Nanti akan pending status orderannya Gitu ya Karena nunggu Desainnya teman-teman semua Jadi Pastiin apakah Desainnya teman-teman Kawas yang akan di order itu Ada sablon belakang atau enggak Gitu ya Jadi harus ada itunya Lalu kalau sudah Teman-teman tinggal pilih Klik pesan Oke Kalau sudah klik pesan Lalu lihat View card Gitu ya Ini aku ada banyak banget pesanan Gitu ya Jadi aku Hapusin aja Salah satunya Aku hapus Aku hapus Oke Nah ini adalah T-shirt yang tadi aku pesan Teman-teman Disini ada Total filenya Udah ada filenya Disini juga bisa View file Gitu ya teman-teman Ketika teman-teman Butuh lihat lagi Desainnya Lalu disini ada Subtotalnya Harganya 49.000 rupiah Ini udah termasuk logo kerah Tag label Sama Sticker yang nantinya Dalam pengemasan Lalu proses to check out Gitu ya Di proses to check out ini Teman-teman masukin namanya Namanya teman-teman nih Disini Gitu ya Lalu disini namain Nama brandnya Teman-teman Let's say ini ada contoh aja Misalnya Cerco brand Gitu ya Lalu teman-teman Tinggal masukin Alamatnya teman-teman semua Gitu ya Di Jawa Barat Misalnya ini juga contoh aja Gmail dan sebagainya Gitu ya Nah Untuk teman-teman semua Gitu ya Untuk data customer-nya Teman-teman Gitu ya Untuk pengiriman Teman-teman masukin nama Customer-nya teman-teman Let's say Budi Gitu ya Budi siapa Misalnya Santoso Lalu provinsinya dimana Gitu ya Alamatnya Kode post City Bandung District Dan lain sebagainya Gitu ya Kalau sudah teman-teman Teman-teman tinggal Pesan dan bayar Klik pesan dan bayar Gitu ya Jadi emang sesimpel itu aja Teman-teman Lalu ya Aku kirim di Kau Bandung-Bandung Abis itu Rancabali Nah Untuk not resi booking Ini perlu teman-teman Kalau teman-teman Ada resi booking Dari marketplace Salah satunya Shopee dan Tokopedia Jadi kalau ada resi booking Teman-teman tinggal masukin Resi bookingnya disini Supaya nanti diprioritaskan oleh tim Produksinya teman-teman Nah kalau teman-teman ada catatan tambahan Misalnya Patokan rumah Dan lain sebagainya Teman-teman tinggal masukin Di bagian catatan tambahan Gitu ya Nah Nanti ongkirnya akan muncul Gitu ya Dan teman-teman Kalau ongkirnya gak muncul Nanti akan kayak gini Shipping from warehouse Tegal Ongkir by WA Jadi nanti akan di WA Untuk detail ongkirnya Tapi biasanya Teman-teman juga akan muncul langsung Ongkirnya berapa Dan lain sebagainya Gitu ya Jadi gak perlu bingung Lalu kalau sudah Tinggal pesan dan bayar Nah itu teman-teman Cara order melalui Website Charco Store Dan semua produknya sama Prosesnya kayak tadi Gitu ya Jadi teman-teman tinggal ikutin aja So Buat teman-teman yang masih bingung Teman-teman bisa Klik Chat Minco disini Kalau masih bingung Tentang order Cara ordernya Gitu ya Atau teman-teman bisa juga Langsung hubungin Chat Minco Ketika teman-teman pengen Punya edukasi Tentang apa lagi Di dalam websitenya Charco Store ini So terima kasih Sampai bertemu Di video selanjutnya Dan selamat cuan Dengan lokal brandnya Teman-teman sendiri Terima kasih Selamat menikmati